Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Kedai Pena Berjumpa lagi dengan saya Yudi Rijali Muslim Dalam acara editorial talk Kedai Pena.com Dan seperti biasa kita akan membahas Dua topik penting yaitu terkait dengan Politik dan hukum Serta persoalan yang menjadi viral Di tengah-tengah masyarakat kita Atau menjadi pembahasan Yang menjadi perhatian publik Dan pada kesempatan kali ini Dalam diskusi kita kali ini Kita telah kedatangan seorang Praktisi hukum Juga seorang pengamat politik Yaitu Dr. Kandidat Ibrani Datuk Rajo Tianso SHMH Apa kabar bang Selamat malam Selamat malam Selamat malam Kamar baik Bang boleh disinggungi gelar apa ini bang Datuk Rajo Tianso ini apa bang Boleh disampaikan kepada kita bang Ya gelar Datuk Rajo Tianso itu adalah Gelar adat di Minangkabau Yaitu sebagai Gelar suku Gucci Di Negeri Kota Tangah Dimana kebetulan saya didaulat Sebagai pimpinan Kaum suku Gucci di Negeri Kota Tangah Dengan jabatan selaku Mama Nini Oh baik 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 Nah terus kemudian Kita dalam topik politik kali ini bang Dalam editorial Tok Kedai PNA ini Ada hal yang menarik tentunya Seperti yang kita tahu beberapa pekan terakhir ini Isu resafel Kemudian Akhir tahun 2022 Juga kemudian mencuat mengenai tentang Kandidat Capres ya Atau bakal calon presiden Yang diusung oleh partai Nasdem Yaitu Anis Seperti itu Nah kemudian Yang menjadi menarik juga bang Beberapa pekan terakhir ini Ada pertemuan presiden Jokowi Dengan Surya Paloh Yaitu selaku pimpinan dari Nasdem Seperti itu Dengan isu mencuat resafel Jadi seperti yang kita tahu bahwa Ada beberapa menteri dari Nasdem Yang juga kemudian Masuk dalam kabinet presiden Jokowi Nah menurut abang nih Perihal tentang resafel ini Memang benar bahwa resafel itu Menjadi hak priogratif presiden Tapi kecenderungannya kita lihat Seperti apa nih bang Fenomena resafel pada Era-era tahun politik menuju 2024 ini bang Ya baik terima kasih Oke Mas Yudi Jadi memang saya selalu juga untuk Kedai Pena.com ya Yang responsif dalam melihat Fenomena yang terjadi Di tengah masyarakat sekarang ini Jadi memang tahun 2023 Sampai 2024 ini Dikenal sebagai tahun politik Nah terkait dengan Apa yang disampaikan tadi Menyangkut masalah resafel Yang kemudian Rencananya hari Rabu kemarin Tapi Tidak jadi Dan menurut saya Inilah merupakan Suatu dinamika politik Ya Jadi satu hal yang perlu Kita pahami Bahwa Indonesia adalah Negara hukum Yang berkedaulatan rakyat Artinya Plafon inilah menjadi Pegangan Bagi siapapun Yang Memegang tampuk pimpinan Di republik ini Dan juga yang memegang Kendali kekuasaan-kekuasaan Jadi kita punya Kekuasaan eksekutif Punya kekuasaan legislatif Punya kekuasaan Judikatif Dan juga kekuasaan-kekuasaan lain Sebagai Penyeimbang dan penyempurna Daripada kekuasaan negara Nah Dengan Konsep yang Utuh Sebagai negara Hukum Dan negara Berkedaulatan rakyat Yang kita menyebutnya Sebagai negara demokrasi Maka Di tahun-tahun politik Seperti ini Mestinya diberikan Suatu ruang Yang seluas-luasnya Kepada rakyat Untuk mengekspresikan Apa yang menjadi Keinginannya Apa yang menjadi Hajatnya Apa yang menjadi Obsesinya Nah ini Inilah tahun politik Dan dalam hal ini Karena kita adalah Negara Pancasila Negara yang Beretika Yang beradab Tentu Adanya suatu Perbedaan-perbedaan Pandangan Perbedaan-perbedaan Sikap politik Itu adalah Sesuatu hal Yang Yang Apa namanya Merupakan Kekayaan Daripada Bangsa Indonesia Nah Terkait dengan Masalah resafel Ya memang Itu adalah Hak prerogatif Daripada Presiden Tetapi Harus diingat Bahwa Resafel itu Tentu ada Urgensi Dan sekarang Mata memandang Setiap gerak-gerik Daripada Presiden Itu dipandang oleh rakyat Kalau resafel itu Dilakukan Untuk kepentingan Kenerja Daripada Pemerintahan Tentu Rakyat akan Men support Tetapi ketika Resafel itu Dilakukan Sebagai reaksi Terhadap Suatu aspirasi Publik Yang kemudian Disuarakan oleh Salah satu Partai Ini tentu Kalau itu terjadi Justru Menjadi suatu Titik lemah Bagi seorang Presiden Jokowi Yang Kita tahu bahwa Beliau ini Sebetulnya cukup populis Jadi Jangan Istilahnya itu Gara-gara Nilasi Titik Rusak Susu Sebelangan Jangan Karena Hujan Sehari Lupa Panas Setahun Jadi dalam hal ini Jokowi Presiden Jokowi Harus tetap Menjaga Ritmenya Sebagai seorang Presiden yang Populis Memang harus Berhati-hati Dan tentu Saya menyampaikan Salud juga Dengan sikap Beliau Yang tidak jadi Melakukan Resafel itu Dan Itu Tentu Terjadi Bukan Tanpa sebab Tentu Sebagai seorang Kepala negara Yang Bijaksana Menimbang Tentu Mengingat Dan menimbang Dan sebagaimana Juga kemarin Disampaikan oleh Bapak Erlangga Hertato Sebagai Menko Ekonomi Yang juga adalah Partai Koalisi Bahwa Partai Koalisi Pemerintah itu Perlu dijaga Kesulitannya Jangan Jangan sampai Dirusak oleh Hal-hal yang Sebetulnya Tidak Substansi Baik Ada yang menarik Bang Tentang Resafel Kita kan melihat Persoalannya Muncul Isu Resafel ini Berkenaan mengenai Tentang Partai Nasdem Mengusung Calon Presiden Yang memang Kalau dilihat Masih jauh jaraknya Jauh jaraknya Nah Artinya Mungkin Ini bagian Daripada Sama-sama Saling Menyandra Tentang Isu Resafel Yang tentu Juga belum Tentu Nyata Seperti itu Untuk Sebutlah Mengganggu Suatu Keputusan Yang telah Dibuat oleh Ketua Umum Nasdem Itu sendiri Bang Menurut abang Bagaimana Periode Nah Mestinya Dalam Posisi Ini Pak Joko Wiro Bertindak Sebagai Seorang Negrawan Silahkan Siapapun Yang tampil Yang terbaik Yang penting Adalah Apa yang Sudah Digagas Sebagai Sesuatu Hal yang Positif Itu Bisa Dilanjutkan Oleh Generasi Berikutnya Yang Diperlukan Sekarang Itu Adalah Bukan Ancam Mengancam Ataupun Desak Mendesa Tapi Adalah Bagaimana Komunikasi Terjalin Sebagai Suatu Bangsa Karena Itulah Gunanya Partai Politik Jadi Adalah Naif Ketika Seorang Surya Paloh Yang Dari Notabene Adalah Partai Politik Yang Memang Kewajiban Dia Untuk Menyuarakan Aspirasi Politik Itu Ketika Dia Suarakan Itu Kemudian Diberikan Semacam Sanksi Ataupun Dijauhkan Itu Tentu Tidak Fair Tidak